Hai assalamualaikum Hai kalian selamat datang gua ucup nih kali ini gua masih main game cemeralan ya sesuai dengan videonya gua mau ngasih tahu sherry ke kalian hasil request dari temen kita bahwa dia pengen gua sedikit membongkar dari rumah yang pernah gua bikin nah yaitu eco-friendly house hari ini kita ada update besar sebenarnya sih ada beberapa item yang menurut gua bagus ada yang biasa aja tapi nanti kalau misalnya ada waktu kita ulas ya cuman ini karena hasil request dan ini juga semua termasuk salah satu yang favorit dan enggak ada salahnya ya gua sedikit membuka rahasianya atau setidaknya buat kalian yang mau berkreasi enggak ada masalah nah ditambah dengan kalau misalnya kalian mau mendownload rumah ini ini sudah ada nah cuman kalau misalnya kalian penasaran sebenarnya apa sih nanti keunggulan dari rumah ini sampai-sampai kalian mau mendownload nah gua sebelah ku owner original rumah ini akan memberitahunya ke kalian siapa tahu nanti kalian dalam download dan Oh ya bener juga tidak menyesalkan enggak ada salahnya tahu juga ini juga sedikit memberikan trik-trik yang lain siapa tahu kalian dapat inspirasi dari situ Nah kita langsung aja yuk Oke ini rumah eco-friendly house rumah yang pernah gua bikin rumah modern kedua kalau enggak salah setelah trop modern tropical rumah modern ini sebenarnya gua dapat inspirasi dari YouTube juga dan gua coba aplikasikan ternyata bagus dan konsepnya memang sangat kekinian cuman dari saat itu gua membuat hal itu ada istilahnya gua coba utak-utak-atik dan ternyata ada bagusnya juga jadi sebelum gua membedah rumah ini karena itu juga request dari temen kita gua mau ngasih tahu ke kalian ada lima setidaknya keunggulan dari rumah ini mengapa kalian harus download dan mengapa kalian memang tidak salah mendownload rumah ini ya aku udah bikin listnya jadi pertama itu ada material friendly atau misalnya rumah ini F2P dan rumah ini bisa didownload oleh siapa aja tanpa harus gacha tanpa harus beli materialnya dari ruby atau ember karena rumah ini semuanya itu full dari bahan duramen ada wallpapernya juga kalau paling sulit sih mungkin ada di ice wallpaper tapi itu bisa cuman satu set atau mungkin satu kali bikin jadi dan itu hanya untuk di ruang tamu samping ada ada luks gold red gold terus ada marble sisanya sih rumah ini semuanya kalian bisa lakukan nah ini pun kalau misalnya memang mau di terapkan blueprintnya itu kalian enggak sulit nah semuanya termasuk furniture dekorasi itu tidak ada dari ember atau dari ruby kalau misalnya kalian lihat rumah gua yang sekarang ini beberapa materialnya mungkin yang sekarang ada yang gua kasih beberapa yang dari ruby atau dari ember tapi itu sebenarnya aslinya orisinil yang dari blueprint itu enggak enggak ada itu paling dari yang biasa dari Sage nah sisanya dari kraft itu salah satunya ya lalu yang kedua rumah ini istilahnya eco-friendly design atau unique desainnya kenapa di sisi rumah ini gua sebisa mungkin menyesuaikan konsepnya dengan konsep yang rumah ramah lingkungan banyak kaca seperti ini terus ada ventilasinya ventilasi yang di dapur terus ada ventilasi yang di kamar tidur sampai juga eh ruang udara yang memang bisa menurut kita diakses lebih gampang nah itu gua gua letakkan di lantai dua untuk tempat ruang keluarga nah itu sebisa mungkin lebih unik tapi masuk akal itu salah satunya terus rumah ini juga punya hidden planter yang ketiga ada planter tuh kalau misalnya kalian udah download rumah ini terus ada di situ pas kalian mengoke in blueprint atau istilahnya kalian terapkan blueprint ini ke rumah ada hidden planter tiga yang gua sembunyikan nah itu tuh pertama di bagian depan itu untuk istilahnya buat rumah agar lebih asri nah ada dua yang di depan di kiri sama di kanan seperti ini pas masuk dan satu lagi di bagian belakang nah di bagian belakang tuh terselip ada di atas dapur Nah itu kalian bisa tanam so agar suasana lebih hijau seolah-olah misalnya kita tempatin rumah jadi lebih rindah nah disitu ya lalu ada yang keempat eh diam-diam saja rumah ini ini memakai sistem bug untuk membuatnya jadi kalau misalnya kalian mau menerapkan dari blueprint saran dari gua pertama ada bug yang menurut gua pas itu cocok dan akhirnya sampai sekarang masih bisa diterapkan salah satunya ini ini kalau aslinya sekarang udah nggak bisa di pepetin karpet ini jadi kalau kalian pengen seperti ini beli karpetnya lewat Sage nah nanti baru terapkan nanti hasilnya kayak gini ini kalau kalian bongkar satu terus kalian pasang lagi nggak bisa ini pakai bug pas itu bug yang sel namanya nah sekarang udah nggak bisa ya terus yang kedua ada di dapur salah satu keunggulan rumah ini yang paling mantap itu di dapur nah dapurnya udah gua bikin desainnya kayak gini seperti kalian yang lihat nah nih tungku kompor ini itu enggak bisa kayak gini harus kalau sekarang itu dua satu setengah tingkat ke atas sama dua eh lantai nah ini satu satu kali satu satu kali setengah bahkan tuh jadi kalau kalian terapkan dan punya kompor yang ketiga kalian bisa langsung dapat sisanya sih eh ini ini enggak kalau di bagian dapur hanya yang disini nah ini dari semua rumah gua yang gua bikin ini salah satu yang apa ya paling detail setelahnya terus yang kedua eh yang ketiga bakunya ada di sini juga ini kalau misalnya kalian punya rak nah ini pakai bug ini kan nggak bisa mepet kayak gini sama yang ini loom sama Ford Nah itu tuh dia nggak bisa kalau dibawah tangga karena mungkin ada iframe nya apalah gua lupa nah tapi ini bisa gua terapkan sama yang satu lagi ada di atas kalau kalian mau nanti beli di stage beli Gordon nah Gordon yang disini pakai bug tuh jadi itu sebenarnya base tapi besed di pepetin ditumpuk nah jadinya kayak gini tuh makanya bagus nah senangnya pas ada bugnya itu cuma sayangnya dari berbaiki ya nah sisanya itu yang menurut gua what it yang dapur dapur tuh lebih efisien lebih sedikit ruangannya tapi compact aja nah ini bagian ini juga ada kalau nggak salah pakai nah itu tapi mending satu lagi ruangannya tadi dan yang terakhir ini konsepnya modern karena ini rumahnya makin dua kamar bahkan dua ruang keluarga ada dapur ada ruang tamunya ada terasnya ada mini garden nya ada security nya bahkan itu bahwa gua bikin jadi memang bener-bener gua usahakan kayak rumah real life nah seperti ini ada ada nah walaupun tidak ada ventilasi walaupun eh nggak ada kaca jadi gua kasih rongga kayak gitu biar seolah-olah seperti gambar hidup nah kayak gitu kan terbuka bahkan ada ruang keluarga yang langsung mengarah keluar nah jadi itu beberapa keunggulan yang menurut gua nggak ada salahnya kalian coba download ya kalau mau dicoba-coba tapi yang paling penting ini rumah tipikal rumah modern yang jika kalian suka nggak ada salahnya cuman kalau misalnya kalian suka yang lebih wah nah mungkin ini opsional yang lain Oke Nah kita masuk ke bagian bagaimana sih sebenarnya beberapa trik untuk membuat rumah ini Oke pertama yang ini bagian dinding yang besar ini itu sebenarnya digabung antara base sama di bagian tembok jadi kalau misalnya yang ini gua hapus nah itu base tuh kelihatan kan itu base nah sedangkan ini itu tuh dari yang bagian segitiga segitiga yang dari dinding nah tuh kelihatan itu dicampur-campur ini kalau gua hapus ini ini roboh nih coba ya ini gua hapus tuh istilahnya kayak gitu digabungkan base pokoknya antar kiri dan kanan sama baru diatasnya dikasih segitiga ini kan semuanya dari nih ini kan satu dinding ini setengah dinding nah ini satu dinding eh setengah dinding itu tuh sebenarnya buat penyangga aja untuk menghemat bahan nah kan HP ke ujungnya sama jadi karena pas di bawahnya daerah yang setengah dindingnya nih kayak gini nih nah arahkan kursor nah kayak gitu lalu terapkan nah lalu ambil yang dinding yang sama arahnya sama yang jalur atap itu yang ini nah tuh baru terapkan di sini lalu rotate nah jadi ya itu salah satu trik yang untuk di bagian atas lu wilayah ventilasinya nah gitu hanya dengan memakai dinding setengah-setengah nah nanti kalian tinggal utak-atik ini kalau gua hapus tuh tambahkan aja dinding lurusin tambah dinding lurusin nah gitu kalau yang ini itu ditancapin atau istilahnya diumpetin yang di bagian dalamnya ada planter jadi ini kalau gua hapus tuh ada perkakas ada planter kelihatan nah sengaja gua bikin menghemat bahan jadi kalau di bagian dapur nggak kelihatan seolah-olah ini hanya atap bagian luar gitu kalau untuk yang ini itu diambil dari yang bagian satu dinding di bawah terus dibolongin terus dikasih setengah nah setengah dinding yang di bagian atas itu ditempelin ke bagian atap ke bagian rongga-rongga tuh plafon rumah lah istilahnya ini tiang ukurannya satu setengah kalau kalian misalnya lihat ini gua hapus nah kayak gini tuh ada ukuran dua tiang tapi tiang di bagian bawahnya istilahnya baru gua mulai pakai laminate jadi makanya agak terlihat tinggi tapi nggak ketinggian bagian karena ini ukurannya satu setengah tuh kalau yang ini juga sama ini juga gua umpetin tuh ada bagian planter dibawahnya kalau ini base nah gitu ya makanya diusahakan paling bawah itu ukuran base-nya setengah setengah baru dinaikin kalau usahakan kita ngikutin base-nya itu kalau bikin rumah selalu mepet ke bagian tanah nah kayak gini ini kan kalau nggak salah nah tuh setengah kan setengah dulu nah baru nanti gimana ceritanya mau ke atas nah baru tinggal dinaikin karena makin pendek makin turun ke bawah makin bagus sisanya nanti sih menurut gua bisa lah dikreasikan rumah modernnya sebenarnya banyak modelnya banyak cara-caranya tapi ini salah satu ya Alhamdulillah gua dapat kemarin dan gua berbagi share ke kalian tadi jadi nggak ada salahnya dicoba aja kalau misalnya suka ya Alhamdulillah ini sekaligus menjawab pertanyaan dari teman kita orang bule dia menanyakan gimana sih membuat rumah ini coba secret review lah sedikit nah di pengendangan video ini terjawab ya semoga ini bisa membantu kalian juga yang lain kalau pengen bikin rumah yang serupa oke kalau misalnya kalian suka boleh di-like jika bermanfaat boleh di-share ya jangan lupa subscribe channel ucup untuk tahu tips dan trik lainnya seputar sumara lain dan ide kreatif sekaligus dukung channel ucup jika kalau misalnya rumah kalian mau di-review boleh cantumkan di kolom komentar ucup pamit ya bye bye